Salam Kerajaan and Shalom Sekarang kita beribadah dalam strategic house Bersama gereja yang tidak lazim Unsure Church, New Dimensions Desire of Nisian USA Nah, hidup dalam roh itu adalah real Katakan real Seperti halnya alam jasmani Bikin juga alam roh itu real Sebenarnya alam roh itu Ada dua Ada alam roh jahat Ada alam roh Tuhan Contohnya Kalau kita tersinggung Kita akan mudah bereaksi Kita mudah sakit hati Kita mudah marah dan sebagainya Itu adalah bagian daripada alam roh juga Demikian juga pada waktu kita Merasa suka cita Kita tersenyum, kita bahagia Itu adalah alam roh Tetapi yang saya maksud disini adalah Hidup dalam roh Itu hidup dalam roh kudus Kita baca dalam Filipi 1 Ayat 15-18 yang terbunyi Ada orang yang memberitakan Kristus Karena dengki dan perselesihan Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik Mereka ini memberitakan Kristus Karena kasih Sebab mereka tahu bahwa Aku ada disini untuk membela Injil Tetapi Yang lain karena kepentingan sendiri Dan dengan maksud yang tidak ikhlas Sangkanya dengan demikian Mereka membangun Dalam penjara Tetapi tidak mengapa Sebab bagaimanapun juga Kristus Diberitakan Baik dengan maksud palsu Maupun dengan jujur Tentang hal itu Aku bersuka cita Dan aku akan tetap bersuka cita Nah Rasul Paulus Walaupun dalam keadaan terjepit Walaupun dalam keadaan tidak enak Dia tetap bersuka cita Dia tetap merasa damai sejahtera Sebab damai sejahtera yang sejati Itu bukan tergantung daripada apa yang di luar Tetapi apa yang di dalam Tuhan berkata bahwa Dari dalam hati Dari dalam kita Akan mengalir aliran air hidup Itulah yang membawa suka cita Itulah yang membawa damai sejahtera Nah Paulus berkata Bahwa ada orang yang memberitakan Kristus Karena dengki dan perselesihan Dan ada juga yang karena kasih Jadi Ada orang yang memberitakan Injil Karena dengki Karena perselesihan Bahkan Tidak jarang untuk memberitakan firman di mimbar Tetapi mengungkapkan isi hatinya Mengungkapkan tidak enak hatinya Karena selisih Karena rasa iri hati dan dengkinya Nah saya katakan Allah adalah roh Allah itu Adalah roh Berarti kalau kita hidup dalam roh Berarti kita hidup dalam alamnya Tuhan Nah Galatia 5 Ayat 16 Sampai 26 Yang berkata begini Maksudku ialah hiduplah oleh roh Maka kamu tidak akan menuruti Keinginan daging Sebab Keinginan daging Berlawanan dengan keinginan roh Dan keinginan roh Berlawanan dengan keinginan daging Karena keduanya bertentangan Sehingga kamu setiap kali Tidak melakukan Apa yang kamu kendaki Agar tetapi Jika kamu memberi dirimu Dipimpin oleh roh Maka kamu tidak hidup Di bawah hukum Torah Jadi Hukumnya cuma dua Tidak ada tiga Hidup dalam daging Atau hidup dalam roh Tidak ada Tengah-tengah Kalau kita Nah ini dikatakan dalam Ayat 19 Ya Perempatan daging telah nyata Yaitu percabulan Kalau kita masih dalam percabulan Itu sudah otomatis Bahwa itu masuk Dalam hidup dalam kedagingan Kalau kita hidup cemar Memalukan Dan sebagainya Otomatis Itu hidup dalam kedagingan Kalau kita penuh Pendahuan nafsu Melihat sesuatu yang Tidak baik Dan sangat Nafsunya sangat Liar Dikatakan Itu termasuk dalam Pendagingan Tidak perlu Yang terlalu spesifik Untuk bisa membedakan Antara hidup dalam daging Atau hidup dalam roh Penyembahan berhala Maksudnya penyembahan berhala Ini bukan patung lagi Tapi apa Yang lebih Menpriotas lebih Daripada Tuhan Sihir Yaitu sihir Dengan memperdaya Dengan membuat orang lain Ikut dan sebagainya Persekuruan Terlalu Memusuhan Perselisian Iri hati Itu pun dalam kedagingan Amarah Gampang marah Kepentingan diri sendiri Hanya maunya sendiri Kepentingan sendiri Percinderaan Dan roh pemecah Kalau ada suka memecah Suka Mengkelompok-kelompok Membuat Suatu hoas Membuat satu grup-grup tertentu Itu namanya roh pemecah Ada kedengkian Tidak suka dengan orang lain Keberhasilan orang lain Tidak suka dengan hal-hal yang Apa Yang Yang orang lain Lebih berhasil Dapatkan dirinya Itu namanya Kedenkian Terus apalagi Kemabukan Kemabukan Mendapat bagian Dalam kerajaan Allah Nah Jadi kalau kita hidup Dalam kedagingan Otomatis kita tidak hidup Dalam Kerajaan Allah Artinya apa Kerajaan Allah itu Bukannya Nanti kalau kita mati Masuk ke sorga Bukan Tetapi kerajaan Allah itu apa Damai Sejahtera Sukacita Dan hidup Dalam kebenaran Itulah yang dimaksud Dalam kerajaan Allah Artinya tidak ada damai Artinya tidak ada sukacita Dan hidupnya tidak Dalam kebenaran Nah dikatakan ayat 22 nya Tetapi buah roh Ialah kasih Sukacita Damai Sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelemahan Butang Penguasaan diri Tidak ada hukum Yang menentang hal itu Jadi dikatakan ayat 24 nya Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus Ia telah menyalipkan daging Dengan segala hal Napsu dan kinahnya Kalau kita merasa Kalau kita berkata Bahwa kita adalah milik Kristus Berarti kita hidup Dalam roh Kita sudah menyalipkan daging Dan segala kinahnya Dan segala hal Napsunya Dikatakan ayat 25 nya Kalau kita hidup oleh roh Baiklah hidup juga Dipimpin oleh roh Kalau kita mau hidup oleh roh Berarti kita dipimpin oleh roh Kita berjalan bersama roh kudus Dan jangan-janganlah Kita gila hormat Jangan mencari perhatian Janganlah kita saling menentang Dan saling menengki Hidup dalam roh bukan pilihan Tetapi mutlak Dan ini perintah Hidup dalam roh itu Bukannya klinik Atau imagineer Tentang pilihan-pilihan Sebentar-sebentar Saya mendengar suara Tuhan Sebentar-sebentar Oh tunggu-tunggu Saya melihat gini Bukan seperti itu Hidup dalam roh Jika hidup dalam roh Tidak mungkin hidup dalam daging Demikian juga sebaliknya Tidak bisa di tengah-tengah Atau hidup dalam keduanya Nah saya katakan Hidup dalam roh itu nyata Ada Alam roh Tuhan Dan ada juga Alam roh setan Ada orang yang mudah sakit hati Dan ada juga yang sulit Untuk sakit hati Seperti halnya Orang mudah melakukan Hal daging Demikian juga seharusnya Mudah orang hidup oleh roh Yaitu melakukan buah roh Biar menangkannya 5 ayat 16 Sekarang Let me emphasize this As you yield to the dynamic life And power of the Holy Spirit You will abandon Abandon the craving of yourself Life Dalam amplifian ini katakan If we live by the Holy Spirit Let us also walk by the Spirit If the Holy Spirit We have our life in God Let us go forward Walking in line Our conduct Conduct Controlled by the Spirit Tuhan ingin kita hidup di alam roh Apa? Supaya apa? Agar dapat berkomunikasi dengan bebas Dan tanpa gangguan Tanpa pertentangan Kalau kita hidup dalam roh Kalau kita punya strong yang kuat Maka kita akan mengaktifkan Indra rohani kita Sebab dengan indra rohani lah Tuhan berbicara dengan kita Kalau kita tidak mempunyai Indra rohani yang kuat Maka kita tidak akan mendengar Dan lebih lagi Pada saat kita mengaktifkan Indra rohani Berarti kita punya konflik Internal konfliknya sudah selesai Katakan internal konflik harus sudah selesai Supaya bisa melatih Itu adalah Persatuan pertama Internal konflik Internal konflik itu apa? Yang tadi disebut Dianat tentang kedagian Tentang proselesihan Kedengkian Amaran dan sebagainya Nah dalam perjadian 6 ayat 3 Dikatakan Bok Riff Karena Tuhan Bahwa aku tidak untuk Selama-lamanya tinggal dalam mangsia Karena manusia itu adalah daging Tetapi umurnya Akan 120 tahun saja Karena Tuhan tidak ingin berdebat Atau bersilisih dengan manusia Jika berkata sulit Berarti masih hidup dalam daging Kalau kita bilang Saya mau Tetapi Nah berarti hidup masih dalam daging Sebab kalau hidup dalam roh Tidak ada pertentangan Tidak ada alasan Tidak ada alasan Untuk kita melakukan Kendak Allah Nah mengapa kita perlu hidup dalam roh? Nah hidup dalam roh itu Seharusnya menjadi gaya hidup Bagi orang percaya Bagi orang Kristen Sehingga Tuhan Dan kita tidak ada lagi penghalang Yang kedua Mengapa kita hidup dalam roh? Itu sebagai cara Satu-satunya Mematikan kedagingan Ingat Kedagingan tidak bisa dimatikan Dengan kedagingan Kedagingan hanya bisa dimatikan Karena kita hidup dalam roh Bukan tidak bisa berkata Jangan tidak mau Kalau tidak mau Berarti masih ada kata mau Sebab itu Tidak boleh ada Tidak mau lagi Tetapi desire-nya berubah Keinginannya berubah Sudah tidak ingin lagi Amin Nah kalau Tia 5.16 Dikatakan Maksudku ialah hiduplah oleh roh Maka kamu jadi akan memutuskan daging Dan dalam Loma 8.13 Mematikan hidup kedagingan Hanya dengan hidup dalam roh Itu mutlak Untuk hidup dalam roh Kita harus mematikan dagingan Mematikan kedagingan Itu maka otomatis Kita akan hidup dalam roh Kita tidak bisa Supaya kita hidup dalam roh Terus kita berusaha untuk mematikan dagingan Kita tidak bisa Hanya mematikan kedagingan Maka kita otomatis hidup dalam roh Sama halnya Untuk kita berpindah dari kegelapan Otomatis cuma Pindah ke terang Nyalakan lampu Maka otomatis Gelap akan pergi Itu pendemikian dengan kedagingan Kita hidup dalam Mematikan daging Maka kita otomatis bisa hidup dalam roh Amin Dalam T.P.T. ini Kata-apa Dalam Roma 8.13 For when you leave control by the flesh Kalau hidup kita masih dikontrol oleh Kedagingan You are about to die Kita akan mati Mati ini Bukannya mati secara jasman Tapi mati secara roh Hubungan kita akan menjadi putus dengan Tuhan But if the life of the spirit Puts the death to corrupt way Of the flesh We then test his abundant life Kita akan menikmati Hidup yang berkelimpahan Yaitu roh Apa Jiwa yang makmur Dalam Bapak Didit pernah bilang Dalam NISB ini Katakan bahwa For if you are living according to the flesh You must die But if by the spirit You are putting the death The deeds of body You will live Jangan berusaha mematikan kedagingan Dekat kedagingan Saya katakan Tidak akan bisa Mematikan larangan dengan pantangan Mungkin berhasil Tapi tidak akan bertahan lama Jangan dibalik Dengan mematikan kedagingan Agar hidup dalam roh Tapi hiduplah Dalam roh Maka otomatis Kedagingan mati Yang ketiga Mengapa kita hidup dalam roh Itu membawa kita hidup Dalam kedewasaan Nah Roh Allah Dalam 4 Roma 8 14 Kata bahwa Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah Adalah anak Allah Kedewasaan rohani Tidak didapat dari belajar teologi Saya katakan Bahwa kedewasaan rohani Tidak didapat dari belajar teologi Bukan berarti bahwa belajar teologi Itu salah Karena teologi kita mempelajari Tentang Bukan tentang Tuhan Karena Tuhan tidak bisa dipelajari Kita tidak bisa Menaruh Tuhan di meja operasi Terus seperti kayak Kita di zaman dulu sekolah SMA Mengoperasi katak Tidak bisa Tuhan tidak bisa dioperasi Tidak bisa diambil Ininya, ininya Dan sebagainya Karena Tuhan itu totalitas Kalau kita hanya mengenal Tuhan sebagian Berarti kita belum mengenal Tuhan sesungguhnya Kita harus mengenal Tuhan Secara totalitas Kita tidak bisa mengambil satu ayat Terus mengatakan Tuhan Seperti demikian Tidak bisa Kita harus mengerti Tentang firman Tuhan seluruhnya Maka kita akan mengerti Tuhan Sebab itu kita harus terus diproses Kita harus terus lapar Akan firman Tuhan Karena tidak akan berhenti Kita mengenal Tuhan Sampai kita masih hidup Dan sampai kita bertemu Buka dengan muka Maka pada saat itulah Kita mengenal Kristus sesungguhnya Amen Nah Dan juga Tidak dipergantung Dari berapa lama Kita telah menjadi orang Kristen Tidak bisa Menjadi satu standar Bahwa Oh saya sudah 30 tahun Berarti saya sudah dewasa rohaninya Itu Tuhan Tidak bisa Hidup dalam roh Membuat kita hidup Dalam Manusia Jangan buat hidup ini stres Karena hidup cuma sekali Hiduplah dalam roh Kata Tidak kita dipanggil Bukan untuk menjadi kaya Tapi untuk apa Merepresensikan Tuhan Dalam hidup kita Amen Nah yang kelima Membuat kita bisa mewarisi Dimensi kerajaan Allah Di muka bumi Mengalami dimensi kerajaan Allah Tidak harus kita harus menunggu mati Tapi pada saat kita di bumi ini Dikatakan dalam Galatia 5.21 Kedenkian, kemabukan, pesaporal, dan sebagainya Tarap semua itu Kuperingatkan kamu Seperti yang telah gue buat dahulu Bahwa barang siap melakukan hal demikian Ia tidak akan dapat bagian dengan kerajaan Allah Nah kita hidup dalam roh Agar bisa men-take over domain Karena punya mandat Tuhan Untuk merepresentasikan Tuhan Dan mendapatkan prinsip kerajaan Allah Nilai-nilai kerajaan Kedewasan rohani Setara dengan sistem kerajaan Allah Beroperasi Bukan bicara soal kekayaan Karena orang yang bisa kaya Tanpa melakukan prinsip kerajaan Men-take over domain tetap berintegritas Walau dalam keadaan yang buruk Seperti Daniel dan kawan-kawan Mengapa kita perlu hidup dalam roh? Membuat kita menjadi kuat Ini perintah Saya katakan Ini perintah Dua Timotius 2.1 Sebab itu Hai anakku Jadilah kuat oleh kasih karunia Dalam Kristus Yesus Ada penamaan dalam wisdom Stature and faithful with God Seperti Yesus Dalam Lukas 2.52 Dan Yesus makin bertambah besar Dan bertambah hikmatnya Dan besarnya Dan makin dikasih oleh Allah dan manusia Kalau kita hidup Begitu pun saja Atau hidup merasa bosan Atau hidup merasa capek Apapun pekerjaanmu Walaupun engkau Mungkin kulih bangunan Atau engkau Kulih kasar dikatakan Tetapi Kalau Engkau hidup dalam roh Maka rohmu itulah yang memberi kekuatan Rohmu itulah yang memberi semangat Rohmu itulah yang memberi bergairah Apapun yang engkau lakukan Engkau selalu terkonek dengan Tuhan Pada saat engkau menyetir Engkau terkonek dengan Tuhan Pada saat engkau Bermain Di komputer Engkau tetap terkonek dengan Tuhan Pada saat apapun yang engkau lakukan Engkau tetap terkonek dengan Tuhan Karena Beribadah itu Bukannya hanya Seminus sekali Tapi beribadah itu Adalah sebagai Gambaran hidup kita Beribadah itu menjadi Suatu Suatu Apa Sebagai suatu Gaya hidup dalam hidup kita Kita tidak bisa menjadi Sorga Menjadi malaikat Satu hari Pada hari minggu Dan selanjutnya kita menjadi Bahkan lebih jahat Daripada setan Tidak bisa seperti itu Karena kita Di dalam Roma 12.2 Dikatakan bahwa Biarlah engkau Tidak sama Seperti dunia ini Tapi Berubahlah oleh Pembaharuan budimu Artinya apa Cetakan kita harus dirubah Cetakan manusia lama Hidup dalam kegagian Harus dirubah Menjadi cetakan yang baru Karena kita adalah Cetakan yang baru Kita adalah manusia roh Yang mempunyai jiwa Dan tinggal dalam tubuh Itulah manusia kita Yang baru Itulah manusia kita Yang mempunyai DNA Kristus Sehingga DNA Kristus Di dalam kita Harus kita dewasakan To press maturity Dan kehidupan dalam roh ini Tidak bisa langsung Sekaligus menjadi Menjadi hebat Menjadi Dasyat Menjadi seperti seperti Superman bisa terbang Tidak Tetapi harus terus Diproses dan diproses Ada satu Kematian daging Satu demi satu Itu akan dimatikan Sehingga roh kita Akan bertumbuh Pada saat kita Roh kuat Maka daging akan lemah Pada saat kita Roh lemah Maka kedaging akan Menjadi kuat Itulah yang dikatakan oleh Mama rohani kami Mam Tatin Yang ketujuh Mengapa kita harus hidup dalam roh Membuat mudah Membuat mudah Hidup dalam iman dan kasih Iman itu bukan keren Tapi apa Kemampuan roh Untuk menangkap firman Membuat menjadi kenyataan Hal-hal yang sulit dipercayai Yang kedelapan Membuat kesurupan dengan Kristus Sehingga apa Hidup menggairahkan Dan menjadi awal Desires Saya katakan Pada saat kita Mematikan daging Maka kita mempunyai Desires yang Baru Kita mempunyai Kinan yang baru Itu hidup dalam roh Hidup dalam roh ini Tidak bisa terjadi Dalam sehari Saya katakan Karena apa Merubah kebiasaan lama Hidup dalam daging Sudah berapa lama Kita hidup dalam Kedang daging Kedang Dalam keadaan nature Dari kecil Sampai mungkin Umur 30 Mungkin sampai umur 50 Bahkan sampai umur 70 Kita sudah terbiasa Dengan nature Kalau ada masalah Kita pusing Kalau ada masalah Kita stress Kalau banyak kerjaan Kita langsung pusing Kalau utangnya bertambah Tidak berkurang-kurang Kita pusing Itu adalah nature Tetapi pada saat Kita hidup dalam roh Walaupun Kadang kita masih sama Walaupun kadang kita Masih tidak berubah Tetapi roh kita Bergairah Roh kita bersemangat Kita punya tujuan Karena tujuan kita hidup Bukan hanya untuk hidup Tetapi hidup Yang diberikan Oleh Allah Hidup yang bukan Create Tetapi hidup Yang benar-benar hidupnya Yesus Kristus sendiri Yang telah Dikatakan bahwa Aku akan memberikan hidup Itu hidupnya siapa? Hidupnya Yesus Hidupnya Kristus Jadi hidupnya Kristus Yang namanya Zoe itu Diberikan kepada kita Karena kita mempunyai Roh Kristus Dikatakan dalam Roma 8 Kalau engkau tidak mempunyai Roh Kristus Maka engkau bukannya adalah Mirip Kristus Atau bukan milik Bapak Sebab itu Hanya Orang yang Percaya Yesus Yang Yang menjadi milik Kristus Galat 5 24 Dikatakan bahwa Siap menjadi milik Kristus Dia telah menyerupkan daging Dengan segala hal nafsu Dan kehinannya Kalau kita menjadi milik Kristus Berarti kita hidup dalam roh Kalau kita menjadi milik Kristus Berarti kita telah menyerupkan daging Dengan segala hal nafsu Dan kehinannya Memang Kita belum sempurna Tapi kita bisa menjadi hidup kudus Karena apa? Karena itu firman Tuhan Bahwa hiduplah kudus Hiduplah kudus Supaya apa? Karena Allah itu kudus Kalau Tuhan mengatakan bahwa hiduplah kudus Berarti bisa Bahwa manusia bisa untuk hidup kudus Hanya Kita selama ini Selalu mendengar opini-opini publik Kita selalu mendengar Opini pengajar-pengajar Bahwa kita ini manusia Kita ada manusia yang lemah Kita tidak bisa menjadi sempurna Kita tidak bisa menjadi kudus Memang kita tidak menjadi sempurna Tapi kita bisa hidup kudus Asal apa? Asal kita hidup dalam roh Kita menyerupkan daging Kita mematikan ke dagingan kita Amen Dalam RISB-nya Galatia 5.24 Dikatakan bahwa Now those who belong to Christ Siapa yang belong menjadi miliknya Kristus Yesus Have crucified the flesh Kita harus menyalipkan dagingan kita Dagingan itu banyak hal Kalau kita berkata bahwa merokok itu tidak ada dalam akitab Itu adalah alasanmu Untuk bisa tetap merokok Sebab memang tidak ada dalam akitab Tapi ingat bahwa Tubuh kita adalah baik Allah Dan kita membelajarkan sesuatu dalam ayat yang berikutnya Dalam ayat yang lainnya Janganlah engkau membelajarkan sesuatu yang tidak mengenyangkan Apakah dengan merokok engkau kenyang? Itu hanya memuaskan jiwamu Hanya memuaskan pleasuremu Tetapi pada saat kita mematikan daging Maka kita lebih fokus kepada pleasure to God Menyenangkan hati Tuhan Hidup dalam roh itu agar tidak perlu lagi bergumul dengan kata jangan Pada saat kita hidup dalam roh tidak ada lagi kata jangan Maka itu kita tidak hidup di dalam hukum Taurat Tapi kita hidup Tidak lagi hidup dalam hukum Taurat atau hukum maut Dosa dan maut Tapi hidup dalam roh itu hidup dalam kemerdekaan Hidup dalam damai sejahtera Hidup dalam kebenaran Hidup dalam hidupnya Yesus sendiri Kesukaannya berubah Tidak ada keinginan membuat dosa Nah itulah bagian daripada kita harus hidup dalam roh Nanti dalam berikutnya Sambung ada namanya how to walk in spirit Bagaimana kita bisa berjalan dengan roh kudus Biar ini menjadi satu awal untuk kita berubah Kita harus change the line Kita harus berubah jalur dari manusia roh Dari manusia kedagingan menjadi manusia roh Dan ini harus terus dilatih Untuk kita terus menyadari bahwa kita adalah manusia roh Hidup dalam Hidup dalam apa punya jiwa dan hidup dalam daging Ingat Jiwa itu adalah pikiran Perasaan Kehendak Kehendak Imajinasi Dan memori Saya bukannya kendak Saya bukannya perasaan Saya bukannya kemauan Pikiran Dan saya juga bukannya imajinasi Dan saya juga bukannya memori Jadi itu semua tidak akan mempengaruhi hidup saya Katakan Saya sekarang mau hidup dalam roh Saya mau mematikan daging Supaya apa? Supaya saya berkenan kepada Tuhan Supaya saya mudah melakukan kenak Bapak Supaya apa? Supaya saya mudah mengaktifkan Indra rohani saya Supaya apa? Supaya saya mudah untuk mematikan Internal conflict saya Maka saya harus hidup dalam roh Saya tidak akan membiarkan Segala iri hati Kedengkian Sakit hati Dan sebagainya Yang masuk dalam Roma Dalam apa? Dalam Galatia 5 ayat 920 itu menjadi bagian Tapi kita berubah menjadi Galatia 5 Sampai 20-21 Dan hidup dalam kerajaan Allah Saya mau berdoa untuk kalian semua Bapak kami syurga Biarlah ini menjadi kesadaran kami Bahwa kami adalah manusia roh Yang punya jiwa dan hidup dalam daging Biarlah kami tidak dikuasai oleh daging Tapi kami dikuasai oleh roh Kami dipimpin oleh roh Kami hidup dalam roh Dan kami biarlah Menjadi kesukaan yang baru Yaitu menjadi kesukaan menyenangkan hati engkau ya Bapak Sehingga tidak ada kata jangan lagi Tidak ada kita dan mau lagi Tidak ada kata melawan lagi Untuk melakukan kehendak Bapak Karena kehendak Bapak adalah kesukaan Seperti hal yang engkau ya Yesus Melakukan kehendak Bapak menjadi suatu makanan Menjadi suatu kesukaan Biar melakukan kehendak Bapak itu menjadi bagian kami Biar kami terus lapar dan haus akan firman Tuhan Biar kami terus untuk selalu terus diproses oleh roh kudus Supaya kami terus menjadi dewasa Praise to maturity Ya Tuhan memberkati Setiap orang yang secara langsung Maupun yang ulangan untuk mengaksikan video ini Biar menjadi berkat Dan hidup mereka diubahkan Mereka akan mengalami Masuk dalam perjalanan surga Dalam nama Yesus Kristus Amin berdoa Haleluya Amin Amin Biar kasih karunia Tuhan Biar kasih karunia Tuhan Biar kasih karunia Tuhan Pertama